Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys 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 hari ini saya akan perbaikan sebuah ISC mereknya Hai Bobby King yang 50 Amper ini kondisinya mati total ya kondisinya mati total setelah saya bongkar nih saya robek bagian sini terus bisa dilepas gini ya saya cek mosfet mosfetnya di sini ternyata enggak ada yang kebakar Oke terus saya cek di sini tegangan-tegangan yang ke sini tegangan yang 12 volt tegangan yang lima volt itu ada semua Oke terus saya eh langsung Hai apa namanya me flash menge flash ESC ini cukup pakai ini bisa multifungsi bisa menjadi USB ASP USB USB linker dan lain-lain pokoknya pakai ini josh gitu ya sebelum penyambungan Hai setting dulu di komputer di ininya adoninya di program dulu setelah di program kabelnya disambung ke sini gitu ya dan untuk penempatan kabel-kabel disini saya akan jelaskan sedikit disini adalah pin untuk bener-bener saya zoom Hai eh Hai pin yang paling ujung sini adalah mosi terus pin miso pin SCK pin ground terus disini pin lima volt terus disini pin reset nah penggabungan di Arduino itu tinggal diurutkan disini ya eh eh pin SCK masuk di kaki 13 terus miso mosi di 12 sama 11 terus nanti reset yang di SC itu masuknya ke kaki nomor 10 ini ya kaki nomor 10 terus kabel ground Hai langsung ke ground aja gitu Nah untuk lima voltnya enggak usah nanti lima volt di IC ini akan dapat dari ini dari baterainya atau kalau mau disambungin otomatis nanti ini enggak perlu enggak perlu disambungin ke baterai oke nanti lima volt IC ini dapatnya dari rangkaian disini oke dan setelah penyambungan selesai ini adalah programnya tadi saya klik bagian ini Hai hai eh bentar Hai make interface Hai buka aplikasi klik make interface disini terus di sini saya pilih Uno sebab saya pakai Arduino Uno disini terus saya pilih yang Uno oke nah disini saya menggunakan Arduino Arduino ESP programmer nah saya pakai ini Hai kalau mau pakai Arduino USB linker disini juga ada skatenya jadi kita tinggal pilih mau pakai yang mana terus saya pakai ini Arduino ESP programmer state eh eh jangan lupa disini eh komnya disesuaikan disini kebetulan saya memakai kom 5 jadi saya Hai pilih yang kom 5 oke di sini ada keterangannya saya tunggu sebentar Hai sukses artinya sketch sudah masuk di Arduino ya terus kita klik Oke Oke jangan lupa disini baca jangan langsung klik Hai please select AdMail ESP interface artinya nanti Hai si apa Arduino yang buat nge-flash ini yang Uno eh difungsikan sebagai eh koneksinya melalui Hai ISP atau SPI itu ya Hai seperti itulah as programmer terus jangan lupa bautret yang 1900 Hai gini Hai bautret Hai berapa ini Oh sembilan sembilan belas ribu dua ratus bautret Oke Hai nah setelah Hai selesai diprogram arduinonya Hai terus pilih AdMail ESC setup Hai nah Hai lalu bagian atas Hai bagian sini select AdMail atau si labs interface ini ya Nah kalau sudah kita ini bagian ini bagian IC c-labs itu asli yang kecil-kecil biasanya pakai ini nah kebetulan di sini Hai di sini menggunakan AdMail 8 ini ya Hai lihat-lihat hai 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 punya di sini adalah IC AdMail 8 jadi di sini saya menggunakan USB Hai ini ya USB PL ini Hai klik Oke terus kita cek di bagian bawah sini hai 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 tadi kan ada keterangan bautret Hai ha ini bautretnya sudah sama berarti yang saya pilih tadi ada sudah cocok terus komnya kita ganti ke kom lima gitu Hai ya Hai setelah ini sudah siap baru kabel-kabel yang dari hai 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 dari arduinono Hai ini yang dari arduinno disambungin ke sini Hai sambung-sambung-sambung-sambung tapi ini dimatikan dulu ya cabut dulu setelah sambungan selesai terus arduinno ini dicolokkan ke komputer Hai nah setelah itu ini harus ada powernya kalau powernya ngambil dari ini bisa plusnya atau cukup pakai baterai jadi plus yang dari SC atau dari ini enggak usah disambungin Hai cukup pakai ini aja pakai baterai Oke setelah itu terus di Hai sini Hai dikoneksikan Hai ini kalau ada ESC-nya Hai otomatis terhubung Hai nih ya ada please connect HP nih Hai please connect ESC and power up Hai cycle power jadi artinya ini si ESC harus di posisi dinyalakan Hai setelah program 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 selesai setelah selesai Hai lanjut eh pemasangan ke motor untuk uji coba Hai dar Hai ini saya harus close dulu Hai nah lalu saya mencari eh settingan buat hobi king ternyata nemu guys ini guys Hai ternyata saya nemu settingan nya nih Hai nah Hai Alhamdulillah sekali Hai wah Hai saya ketemu ini disini ada keterangan musik satu Hai eh eh ini Hai musik satu ini throttle ini biasanya untuk mengkalibrasi ya begitu nyala kalibrasi throttle terus musik kedua ini Hai ini adalah break atau untuk rem jadi kalau trotelnya di 0% si motor akan ngerem ini nya seperti itu terus musik tiga disini ada eh nikel bateri untuk pemilihan baterai aja lah gitu ya nah terus 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 disini saya nemu di musik yang ke-8 ini adalah recover to Hai factory default setting artinya nanti disini eh eh settingannya akan kembali ke settingan awal ya Hai disini ada banyak sekali Hai pilihan untuk menyetting-nyetting eh si ISC-nya Hai ini juga bisa untuk eh apa ini Hai memem memubah rotasi motornya jadi bisa CW atau CCW gitu ya oke nah cara settingannya disini adalah saya mau ke recover to factory default setting ini Hai artinya saya akan memformat mengenalkan semua parameter jadi normal lagi Hai oke Hai nah ini posisinya musik yang ke-8 setiap setiap musik ini ada empat kali nada ada sini A A A A A B B B B B ya harus empat kali disini oke Hai lalu untuk selanjutnya saya akan memememem format Hai ESC ini Hai kembali ke factory default setting itu di musik yang ke-8 Hai caranya begini guys Hai Oke caranya adalah siapkan Hai eh servo tester kalau nggak punya ya pakai remote receivernya lah ya kayak gitu terus siapkan juga baterai bisa 3s bisa 2s terserah suka-suka Hai dan yang pasti ESC nya juga harus siap Hai dan masukkan semua Hai konektor dari motor ke ESC nya Hai kalau sudah lalu masukkan servo tester Hai lalu posisikan posisikan di maksimal nah seperti ini Hai di maksimal selanjutnya untuk mereset Hai ke factory setting Ayo kita pilih nada yang ke-8 ya ya Hai ke tunggu Hai ini ya satu Hai dua Hai tiga hai 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 Empat Lima Enam Tujuh Delapan Turunkan Throttle Nah Ini sudah Sudah apa Sudah menyimpan settingan Tapi belum bisa digunakan Ya Belum bisa digunakan Cara menggunakannya kita lepas dulu Konektor baterainya Tunggu sebentar Kalau sudah Ini posisinya tetap di bawah ya Jangan dinaikin Kalau sudah Baru Dicolok lagi Tunggu Artinya Penyimpanan yang tadi Sudah tersimpan dan sudah siap Digunakan Cara menyimpannya seperti itu guys Kita coba putar Oke berhasil Motornya kebali Bentar Pindah dulu Elah Lepas semua Bentar Balik Berhasil Berhasil guys Wah Mantap ini Sudah berhasil Sekian Tutorial Cara Memperbaiki ESC Yang Mati total Tapi tidak Terbakar Gitu ya Semoga menjadi referensi Jangan lupa like, komen, subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sip Mantap Mantap Sedat Berhasil Selah Terima kasih.